. Erling Haaland belakangan semakin santer dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa. Seiring kian gemilang penampilannya bersama Borussia Dortmund, banyak yang tertarik merekrut bomber asal Norwegia itu. Salah satunya Bayer Munchen. Itu karena Bayer selama ini dianggap punya kebiasaan buruk. Dairoten sering merekrut pemain andalan dari klub rival di Budesliga. Tujuannya untuk menambah amunisi dan sekaligus mengurangi kekuatan lawan. Beberapa contohnya adalah Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, hingga Robert Lewandowski. Tak ayal, ketika kini nama Haaland semakin melambung, banyak yang menduga kalau Bayer tengah menyiapkan skenario perekrutan. Namun, isu tersebut langsung dibantah CEO Bayer, Karl-Heinz Rummenigge. Dia menegaskan pihaknya tidak berminat merekrut Haaland pada bursa transfer musim panas 2021. Alasannya, di Allianz Arena sudah ada Lewandowski sebagai penyerang utama dan mencatat performa yang impresif pula. Karena itu, Bayer tak membutuhkan jasa Haaland karena tak mungkin mendepak bomber asal Polandia itu. Saya tidak tahu dari mana rumor itu berasal. Saya hanya bisa mengatakan satu hal, kami memiliki pesepak bola terbaik dunia dalam posisi ini, penyerang. Robert Lewandowski memiliki kontrak hingga 2023, ujar Rummenigge, dikutip dari Goal. Senada dengan Rummenigge, legenda timnas Jerman, Lothar Matthaus juga menilai Haaland tak akan bergabung dengan Bayer dalam waktu dekat. Meski saat ini Haaland sedang naik daun, dia meyakini FC Hollywood selebih memilih mempertahankan Lewandowski. Walau usianya sudah 32 tahun, Lewandowski masih mampu tampil di level tertinggi. Selain itu, menilik jasa-jasa yang telah dibuatnya untuk Bayer selama ini, Matthaus meyakini Dai Roten tidak akan mendepaknya begitu saja. Lewandowski saat ini sedang dalam performa terbaiknya. Haaland juga. Dan, selama Lewandowski bermain untuk Bayer, saya rasa Haaland tidak akan datang, karena mereka tidak akan bisa bermain dengan Haaland Lewandowski sebab mereka akan saling merebut kekuatan, papar Matthaus. Bayer tidak akan berpikir untuk menjual Lewandowski. Dia akan mengakhiri karir hebatnya di Munich. Hanya ketika Lewandowski tidak lagi bersama Bayer, tempat untuk Haaland di Munich akan tersedia, sambungnya. Sampai jumpa di tempat yang disini. Terima kasih. . Terima kasih.